Halo everybody, welcome back to my channel, Asya Utara Oke, pada kesempatan kali ini, Asya Utara akan membahas Sepertimana mereka yang telah mengoment di channel saya Masalah, ada 3 masalah yang berlaku Selalu mereka komen pada saya Kita tengok komen-komen doang sebelum kita lanjut untuk videonya Seterusnya Oke guys, itulah SMS yang saya dapat daripada komen-komen yang lain lah Untuk pertanyaan-pertanyaan doang tentang selkom ni Dan selalu berlaku masalah pada mereka Yaitu terutamanya Bagaimana cara menghentikan stop learning world Stop learning world ni apa maksudnya? Dalam bahasa Melayunya Adalah Pembaharuan otoh Pembaharuan otoh Nah, ada yang bertanya bang bagaimana cara menghentikannya Oke, cara menghentikannya adalah Kita masuk di Bintang 118 Pagar Nah, disitu kita akan cari Sepertimana yang kita langgan sebelum ini Disitu Nah, disitu kita cari untuk stopkan Otoh learning world ni Sekiranya dia tidak berlaku disitu Maka kita akan dapat SMS guys Kita akan cari SMS yang dulu punya Yang kita pernah langgan benda ni Kalau kita tidak terpadam lah Jadi, sekiranya SMS itu ada disitu Kita balas Stop pembaharuan Stop auto learning world pembaharuan ini Stop Jadi, sekiranya dia tidak berfungsi Nanti saya akan bagi nombor operator Untuk selanjutnya Jadi, disitu anda call operator Beritahu masalah-masalah Sistem mereka akan bercakap Dan apa masalah-masalah anda Anda jelaskan disitu Di dalam operator Sebelum saya bagi nombornya Kita kelangga kedua Yaitu tentang Percuma 1GB Ada yang komen Bang Bang Bagaimana cara Perhentikan Percuma 1GB ini Maksudnya Dia dapat Percuma 1GB Setiap hari Selagi dia masih Iktif Dia punya Sim card Selagi itulah Dia dapat 1GB Percuma Daripada selcom Oke guys Seperti mana kita tahu Selcom telah memberi Yaitu 1GB Percuma ya guys Bahkan mungkin Pengguna selcom juga tahu Disitu Oke Cara menghentikan 1GB Percuma ini Adalah Dengan Satu Langkah Jika langkah ini Tidak Tidak Berfungsi Seperti mana kita dapat SMS yang masuk Satu Percuma 1GB Kita balas Stop Percuma 1GB Dia tidak akan dapat lagi Kita tidak akan dapat lagi Kita akan Dihentikan Untuk percuma 1GB Jika ianya tidak berlaku Kita Call Nomor ini Nomor operator ini Nanti saya sediakan Selanjutnya Nanti ke belakang Sebelum tamatnya video ini Oke guys Ada juga yang bertanya pada saya Bang Saya punya kredit Selalu kena potong Daripada selcom Ya Epek ini Saya juga pernah merasakan Epek ini Seperti mana Merugikan kita lah Apalagi Kalau kita Mengisi kredit itu Ada yang kita Mau perlu Tiba-tiba Duit kita itu Tidak ada Tiba-tiba Kredit kita yang kita isi itu Itu saja Kita panas Marah Kenapa kredit saya ini Tiba-tiba hilang Nah Ini ada masalahnya Ada masalahnya Oke Cara mengatasinya Kita tengok SMS Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah Jika SMS ini Ada SMS ini Datang SMS ini Datang kepada Kita punya Telepon SMS ini Tidak lain Tidak bukan Adalah memotong Kita punya kredit Di dalam Selcom kita Simkat selcom kita Kita tengok habis SMS ini akan datang Anda Terdapat dipotong Begini-gini Karena Anda Telah subscribe Nah mungkin Ada yang tidak tahu Subscribe ini Ada music Ada film Ada Nanti saya sertakan Di situ juga lah SMS nya Macam mana Dia akan membagi Tau penbuannya Jadi di situ Ada yang melanggan Begini Jadi Anda Pernah subscribe Itu ya Jadi bila Anda subscribe 150 ribu ringgit lah Contohnya Dia akan potong tuh guys Dia akan potong Kredit Anda Setiap Anda mengisi kredit Anda kredit Anda Akan dipotong Itu satu Jika dia lima Maka habis kredit Anda Dia sapu Dia akan potong Dua-dua setengah Ada yang tiga ringgit Tiba-tiba Bila kau isi Habis Eh Heran Nah kau pun panas Macam mana ini Masalah ini berlaku Nah itulah guys Jadi masalah ini Sebenarnya Bukan daripada selkom Selkom ini Lain ya guys Selkom lain Tetapi ada serikat-serikat ini Yang meletakkan Di dalam selkom ini Jadi diorang ini Yang akan Menganu sama kita Jadi kita ini Sebagai pengguna Kita punya kredit Akan dipotong oleh Serikat-serikat ini Nah itu yang langkah ketiga guys Nah jika Anda Berlaku seperti ini Yaitu Anda boleh bagitahu operator Operator tentang masalah Anda Pemotongan kredit Ataupun apa sebagainya Okey Anda beli call operator ini Dengan nombor Saya bagi Satu 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 Empat kali satu guys Call operator ini Beritahu masalah Anda Dan ada nombor di situ Anda beritahu Nombor apa yang perlu Anda tekan Untuk masalah Anda Sekiranya Anda yang rugi Anda menggunakan Pre-Pied Dan juga Post-Pied Yaitu daripada Selkom Jika Anda ingin Balik menuntut duit Anda Yang telahpun dipotong oleh Serikat-serikat ini Dengan nombor yang masing-masing Dalam SMS ini Anda boleh call Nombor yang saya bagi di sini Nanti saya akan bagi 18000 188030 Untuk buat aduan pada SKMM Atau Antarkan SMS kepada SKMM Untuk aduan Yaitu nombor 15888 Saya ulang lagi satu kali 15888 Untuk aduan SKMM Tuntut balik duit Anda Yang sebenarnya dipotong oleh Serikat-serikat ini Nanti SKMM akan atur Itu guys ya Nanti dia akan atur Dia akan kembalikan Berapa banyak yang dipotong Kredit Anda Selama Anda Menggunakan Selkom ini guys Itu sejak perkongsian saya Daripada Asia Utara Sekian dan Terima kasih Terima kasih